Tidak benar mengatakan khilafah itu akan membawa bencana. Khilafah itu justru akan membawa masalahat. Ketika Imam Ibn Kassir menafsirkan firman Allah SWT Ketika membahas tentang doa Nabi Di dalam Quran yang diabadikan di dalam Quran Nabi meminta kekuasaan. Waj'alli jadikanlah ya Allah bagiku milladinkah dari sisimu Sultan Nasirah. Kekuasaan yang menolong. Nah kekuasaan itu adalah disebutkan oleh Imam Ibn Kassir adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Beliau menyebutkan bahwa aliman Nabi Nabi tahu an la toqota la hu bihadil amri illa bisultan. Beliau tidak akan memiliki kekuatan untuk menegakkan agama Allah ini illa bisultan. Kecuali dengan kekuasaan. Pasala sultanan nasiran likitabilah. Kemudian beliau meminta kepada Allah kekuasaan yang akan bisa menolong kitab Allah. Wali paraidillah, wali hududillah, wali iqamati dinillah. Kekuasaan yang akan menolong paraid. Kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Wali hududillah. Kekuasaan yang akan membantu, menolong untuk menegakkan hudud-hudud hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Wali iqamati dinillah. Kekuasaan yang akan menolong untuk menegakkan agama Allah. Kenapa? Fa'inna sultana rahja'alahulloh rahmatan baina adhuri ibadih. Karena kekuasaan itu telah dijadikan oleh Allah sebagai rahmat. Lihat. Bukan bencana. Kekuasaan. Rahmat. Yang telah Allah jadikan di antara hambanya. Kekuasaan umat islam itu apa? Setelah Nabi. Khilafah. Abu Bakar. Dia seorang kholifah. Memimpin kekhilafahan. Umar seorang kholifah. Memimpin kekhilafahan. Usman Ali. Apakah kita akan mengatakan bahwa ide khilafah yang diterapkan oleh Sayyidid Abu Bakar. Umar Usman Ali membawa bencana. Bencana apa yang ditimulkan oleh Umar bin Khotab. Ketika Umar bin Khotab menaklukkan Romawi. Menaklukkan Sam. Pengaruh Romawi yang ada di Sam. Menaklukkan Persia. Menjadikan penduduk Sam itu masuk Islam. Islam tegak di Sam. Apakah itu kerusakan? Apakah itu bencana? Kerusakan apa yang dilakukan oleh Sayyidid Umar ketika beliau berhasil menaklukkan Palestina. Di bawah naungan khilafahnya itu. Dengan begitu Palestina menjadi milik kaum muslimin. Yang tadinya disitu banyak kezoliman-kezoliman yang terjadi. Akibat dominasi kekuasaan Romawi. Kezoliman itu hilang. Kezoliman itu diganti dengan keadilan. Setelah adanya Islam disitu. Begitu juga di Irak dan sekitarnya. Ketika dikuasai oleh Kaisar Persia. Kekaisaran Persia. Ada kerusakan. Ada kezoliman. Ketika diganti dengan Islam. Maka ada keadilan disitu. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Mesir. Ini di zaman Sayyidid Umar bin Khattab. Mesir sebelum Islam dikuasai oleh. Pernah dikuasai oleh Persia. Pernah dikuasai oleh Romawi. Pada saat ditaklukkan oleh Amr bin Ala'as. Mesir itu dikuasai oleh Romawi. Dan rakyat Mesir merasakan kezoliman. Merasakan kesulitan hidup. Ya karena orang-orang Persia Romawi biasanya menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada masyarakatnya. Begitu. Datang Islam membawa keadilan. Datang Islam membawa keadilan. Jadi kerusakan apa yang ditimbulkan oleh para khalifah? Kerusakan apa yang ditimbulkan oleh para khalifah? Yang telah menebar rahmat, menebarkan Islam. Bahkan Islam kemudian menjadi agama Allah yang dipeluk oleh dua per tiga masyarakat di dunia. Begitu. Kerusakan apa? Gak ada kerusakan. Kalau ada penyimpangan di mana-mana penyimpangan itu manusiawi. Ada yang salah di mana-mana itu bisa terjadi. Di dalam Islam bisa ada kesalahan. Di dalam kupur juga bisa ada kesalahan. Karena itu ini aneh. Kalau ada orang Islam lebih menonjolkan aspek buruk yang terjadi di dalam sejarah daripada aspek baiknya. Bagaimanapun meski di dalam khalifah itu ada kesalahan, ada beberapa penyimpangan. Tapi wallahi demi Allah khalifah itu bagaimanapun lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Negeri kaum muslimin lebih sejahtera, lebih mahmur, lebih tenang, lebih tentram di bawah naungan khalifah daripada. Lepas daripada khalifah. Turki ketika di masa khilafah menjadi negara adidaya di dunia. 600 tahun itu kekhilafahan di Turki itu. 6 abad. Luar biasa. Begitu. Sangat panjang. Dan semua dunia mengakui itu. Kehebatan Turki itu. Turki menjadi adidaya. Sekarang apa yang terjadi? Ketika Turki dimerdekakan dari khilafah. Mengumumkan tahun 1924 3 Maret resmi khilafah ditanggalkan oleh Mustafa Kamal. Mustafa Kamal apa? A'da'ud Turk bukan Atartuk. Atartuk itu bapak pembela pahlawan Turki. Bukan. A'da'ud Turk. Musuh Turki. Mustafa Kamal A'da'ud Turk. A'da'ud Turk. Musuh Turki sebenarnya. Apa yang terjadi? Coba. Kemasalahan apa yang dilakukan oleh Mustafa Kamal dengan mengganti adzan? Adzan diganti dengan bahasa Turki. Ada buktinya. Ada rekamannya adzan dengan bahasa Turki. Gitu. Kemasalahan apa yang ditimbulkan oleh Mustafa Kamal ketika? Mustafa Kamal itu melarang wanita-wanita berjilbab. Jilbab ditanggalkan. Mengganti pakaian muslim dengan pakaian-pakaian barat. Budaya muslim, budaya islam diganti dengan budaya barat. Muamalah-muamalah islam diganti dengan muamalah gaya barat. Pemerintahan gaya islam diganti dengan pemerintahan gaya barat. Kemasalahan apa? Sekarang Turki ada di bawah bayang-bayang negara-negara besar. Negara Amerika. Sekarang Turki itu tidak mandiri, tidak seperti dulu. Ada di bawah ketiak Amerika. Gak bisa bebas. Seperti di zaman khilafah. Sekarang Turki terpuruk. Hutangnya begitu banyak. Berbeda dengan di masa khilafah. Jadi bagaimanapun secara normatif, secara historis, khilafah itu adalah kemasalahan bukan bencana.